Pemirsa MTA Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan nasihat Azrat Qalifatuh Masih Al-Khomis ayatullahu ta'ala bin Nasirul Aziz Beliau menyampaikan pada kesempatan jalsah Salanah di Jerman pada tanggal 1 September 2023 Beliau memberikan nasihat bagaimana cara terbaik merayakan 100 tahun atau 1 abad jemaat Ahmadiyah yang ada di Jerman Di awal khutbah beliau, beliau menyampaikan bahwa jalsah hari ini merupakan karunia yang sangat besar Hingga dapat diselenggarakan di Jerman karena beberapa tahun kebelakang tidak bisa diselenggarakan Dan pada kesempatan itu pula huzur mengawali dengan mendoakan semua peserta jalsah Semoga Allah SWT mengandugerahkan taufiq karunia kepada semua peserta jalsah Dan dapat meraih maksud dan tujuan daripada diselenggarakan jalsah dan menghadiri jalsah Hazrat Qalifatul Masih Al-Khamis ayatullahu ta'ala bin Nasirul Aziz mengutip dalam sabda Hazrat Masyumatul Salam Bahwa maksud dan tujuan daripada diselenggarakan jalsah antara lain Untuk menciptakan kemajuan di dalam kerohanian Dan pengatuan di dalam agama meningkatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala Dan kecintaan terhadap mengikuti contoh-contoh uswah hasanah Nabi Yuna Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Berikutnya maksud dan tujuan daripada diselenggarakan jalsah Supaya kecintaan para ahmadi yang hadir jalsah kepada dunia tidak menjadi tujuan utama Dan mereka siap mengorbankan kepentingan-kepentingan duniawinya demi untuk mendahulukan agama Maka pada kesempatan jalsah itu beliau Hazrat Qalifatul Masih Al-Khamis ayatullahu ta'ala bin Nasirul Aziz Menekankan kepada semua ahmadi yang ada di Jerman Bahwa pada jalsah ini bertepatan dengan 100 tahun jemaat yang ada di Jerman Sehingga ahmadi-ahmadi yang ada di Jerman merasa sangat gembira, bahagia Bahwa jemaat telah berada di Jerman selama satu abad Atau sudah berdiri satu abad Sebenarnya jemaat ini telah sampai ke Jerman sejak masa Hazrat Masih Al-Khamis Namun hanya ada beberapa orang ahmadi saja Akan tetapi ketika kondisi para ahmadi di Pakistan semakin memburuk Maka demi keimanan para ahmadi mulai memutuskan diri untuk berhijrah ke Jerman Supaya mereka dapat beribadah dengan bebas tanpa tekanan, tanpa tindasan, rasa takut Serta mereka terancam dalam kehidupannya Oleh karena itu dengan adanya hijrah Maka bertambahlah ahmadi-ahmadi yang ada di Jerman Dan mereka sepatutnya sudah melakukan syukur Karena mereka telah bebas dari tekanan-tekanan dan penganiayaan-penganiayaan yang ada di Pakistan Maka khusur memberikan nasihat Sudah sepatutnya mereka melakukan perubahan rohani Inkilab Di dalam diri mereka Dan tetap istiqomah dalam amal kebaikannya Tidak kalah penting Karena harus menegakkan perubahan rohani yang sama Kepada dirinya, kepada anak keturunannya Sehingga timbul pertanyaan Apakah semua itu sudah tercapai? Dengan jemaat sudah berada di Jerman Selama satu abad Apakah sudah tercapai? Jika sudah maka ini adalah cara yang benar dalam merayakan satu abad Jika khusur memberikan nasihat Jika ada perubahan rohani, peningkatan rohani Inkilapi hakiki Baik dirinya maupun anak keturunannya Maka kata beliau Kalau ini tercapai Maka ini adalah cara yang terbaik Dalam merayakan satu abad jemaat yang ada di Jerman Jika belum Maka perayaan dengan cara duniawi Dengan heforia Tidaklah bernilai apapun Di mata Allah SWT Sebab keduniawian Materialisme Telah menjauhkan kita dari pemenuhan Hak-hak Allah SWT Jadi khusur memberikan nasihat Kepada jemaat yang ada di Jerman Yang hadir kepada acara jalsah Supaya dengan perayaan Satu abad itu Mendatangkan inkilapi hakiki Atau perubahan yang sebenarnya Baik dirinya Maupun anak keturunannya Dalam rangka Untuk memenuhi hak-hak Allah SWT Pemirsa dimanapun berada Kembali Hazrat Qalifatumasi yang kelima Menjelaskan Bagaimana tanggung jawab Sebagai seorang Ahmadi Maka beliau menjelaskan Beliau mengutip Sabda Hazrat Masyumat Yang pertama kita jangan merasa puas Tanggung jawab sebagai seorang Ahmadi Kita jangan merasa puas Dengan hanya Mengatakan Bayat saja Sebab Bayat tanpa memahami Maksud dan tujuan Hanyalah merupakan kulit saja Jadi kalau kita hanya Bayat namun tidak Melaksanakan Apa-apa Dalam diri kita Perubahan rohani Maka hanya di kulit saja Yang kedua Hazrat Masyumat Menekankan Kita harus berjuang Dan Beristikomah Atau Dalam arti Berjuang di dalam Melaksanakan Esensi Atau inti Yang terkandung di dalam Bayat Selama kita tidak Bisa melaksanakan Inti Atau esensi Daripada Bayat Maka Tidak Memiliki arti apa-apa Di hadapan Allah SWT Beliau juga Menegaskan kembali Jika ada seorang Yang mengaku beriman Dan telah berbayat Namun tidak memiliki Pemahaman Tentang kedua hal itu Baik bahwa Bayat itu Bukan hanya Lisan saja Akan tetapi harus Diikuti dengan Melaksanakan Inti daripada Bayat itu Apakah Bayat itu Hanya Di kulit belaka Atau Ia sudah melaksanakan Daripada Inti Yang terkandung Di dalam Bayat itu Kemudian Beliau juga Memberikan nasihat Ya Ingat bahwa Tidak ada seorang pun Ya Tahu kapan Dia akan Dijemput Mautnya Kematian Setiap saat Akan mengintai Setiap Insan manusia Maka Maka Begitulah Ilustrasi Ketaatan kita Dalam melaksanakan Esensi Atau inti Di dalam Bayat yang Terkandung Di dalamnya Oleh karena itu Mereka Tidak boleh Bergantung Kepada Pengakuan Saja Saya telah Bayat Akan tetapi Dia harus Rela Dan Siap Selayaknya Dia Siap Kapan Saja Maut Akan menjemputnya Dan Selayaknya Menyerupai Kematian Standar Seperti itu Hanya bisa Diraih Dengan Tidak Membiarkan Keduniawian Berkuasa Atau Bercokol Akan tetapi Ia lebih Mengutamakan Kepentingan Kepentingan Agama Jadi Dengan Adanya kita Berbayat Dan kita Meresapi Dan Memahami Esensi Daripada Bayat Tadi Maka Kita Harus Konsekuen Bahwa Kita Tidak Melebur Kepada Alur Keduniawian Kita Akan tetapi Kita Lebih Mengutamakan Kepentingan Kepentingan Agama Selanjutnya Hazrat Qulifatumasi Yang kelima Yaitu Lahu Tala Bina Sulaziz Memberikan Penjelasan Makna Daripada Mendahulukan Agama Daripada Dunia Mengutip Daripada Sabda Hazrat Masih Muta Salam Aku Tidak Mengendaki Bahwa Para Ahmadi Atau Para Pengikut Menjadi Orang-orang Yang Malas Karena Tadi Bahwa Makna Mendahulukan Agama Daripada Dunia Sehingga Tidak Berarti Bahwa Para Ahmadi Ahmadi Lantas Malas Walaupun Mereka Disibukan Dengan Urusan-urusan Duniawi Namun Jangan Sampai Mereka Tidak Memiliki Waktu Untuk Hakukullah Memenuhi Kewajiban Kewajiban Terhadap Allah Subhanahu Ta'ala Bekerja Mereka Kemudian Mereka Juga Harus Punya Semangat Etos Di dalam Bekerja Akan Tetapi Di saat Tiba Waktunya Panggilan Allah Subhanahu Ta'ala Maka Dia Segera Menuhi Panggilan Allah Subhanahu Ta'ala Coba Kita Lihat Bagaimana Contoh Atau Suri Tawad Dan Para Sahabat Sahabat Radiyallahu An Atau Sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Sallam Di saat Keadaan Sulit Sekalipun Baik Dalam Perang Badar Atau Perang Perang Di saat Mendami Rasul Sallam Tetap Saja Memenuhi Hak Allah Atau Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tidak Pernah Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Tetap Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Lihat Ada Beberapa Contoh Bagaimana Sahabat Sahabat Yang Sangat Hebat Dalam Menunjukkan Etos Kerjanya Bahkan Sahabat Sahabat Ini Termasuk Orang-orang Yang Sangat Sukses Dalam Kedunia Wiannya Sebagaimana Sahabat Yang Memiliki Kekayaan 6 Triliun Namun Di saat Di saat Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Membantu Perjuangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Beliau Menyerahkan Sebagian Hartanya Kepada Rasulullah Untuk Men support Perjuangan Itu Bagaimana Az-Zubair Ibnu Al-Awwam Beliau Memiliki 3,5 Triliun Hartanya Beliau Juga Demikian Sahabat Yang Begitu Loyalnya Kepada Perjuangan Rasulullah Sallallahu Sallam Namun Tadi Tidak Meninggalkan Bahwa beliau Seorang Bisnismen Namun Atas Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memenuhi Hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Nomor Satu Kemudian Usman Bin Afan Memiliki Harta 2,5 Triliun Kemudian Talha Ibnu Ubaidillah Kemudian Sa'ad Bin Abi Wakos Kesemuanya Itu adalah Sahabat Sahabat Nabi Yang mana Secara Totalitas Secara Konsekuen Sahabat Sahabat Ini Untuk Meraih Dunia Sebanyak Banyaknya Akan Tetapi Di saat Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memenuhi Hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Beliau Inilah Orang-orang Yang Dapat Dicontoh Kemudian Azraq Masih Yang Kelima Yaitu Allah Bina Saradis Juga Menjelaskan Tidak Akan Dapat Menempuh Dua Jalan Dalam Satu Waktu Beliau Bersabda Kita Lihat Bangsa Barat Orang-orang Terus Saja Menderita Kegagalan Demi Kegagalan Mereka Tidak Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Mencoba Menjadikan Tuhan Tuhan Palsu Sebab Jalan Sejati Menuju Kesuksesan Terletak Kepada Seberapa Dekat Hubungan Dengan Hubungannya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Seorang Muslim Kita Tidak Akan Dapat Menempuh Dua Jalan Sekaligus Maksudnya Kita Dapat Mengklaim Bahwa Diri Kita Telah Beriman Akan Tetapi Perilaku Kita Malah Lebih Condong Kepada Kita Mengikuti Hawa Nafsu Mengikuti Kemagahan Kemagahan Dunia Sehingga Kita Mencoba Lupa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Tidak Diperkenankan Maka Dengan Kita Meraih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jalan Dunia Akan Mengikutinya Tapi Kalau Seandainya Kita Meraih Jalan Dunia Maka Allah Ta'ala Tidak Akan Kita Dapatkan Sehingga Kedua-duanya Tidak Bisa Berjalan Sama-sama Dalam Satu Waktu Maka Beruntung Mereka Yang Menjalankan Panggilan Panggilan Allah Subhanahu Ta'ala Melaksanakan Hak-hak Pemenuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia juga Melakukan Mengikutinya Dengan Pemenuhan Hak-hak Kepada Sesama Mahkul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hazrat Masyumat Bersabda Seseorang Tidak Boleh Juga Meninggalkan Pekerjaan Atau Bisnis Duniawinya Lihatlah Bagaimana Para sahabat Tadi Di Perlihatkan Bagaimana Sahabat-sahabat Yang Luar Biasa Menunjukkan Kepiawehnya Di dalam Mencari Atau Mengembangkan Bisnisnya Tetapi Dia juga Melaksanakan Pemenuhan Hak Kepada Allah Subhanahu Hasrat Hasrat Masyumat Bersabda Orang-orang Yang Mengabdikan Diri Kepada Dunia Maka Rentan Terhadap Serangan Syaitan Jadi Orang-orang Yang mengikuti Alur Daripada Bujukan-bujukan Duniawi Kemegahan Kemakan Duniawi Maka Rentan Akan Godaan Syaitan Dan rentan Akan Mengikuti Langkah-langkah Syaitan Di sisi lain Orang-orang Yang tetap Menaruh Perhatian Terhadap Kemajuan Rohani Mereka Akan Dikenal Oleh Semua Umat Allah Ta'ala Dan Akan Selalu Berhasil Mengalahkan Serta Akan Mencoba Untuk Menghalau Bujukan-bujukan Dan Tibu daya Syaitan Sama Halnya Seperti Kemajuan Dalam Urusan Bisnis Allah Subhanahu Ta'ala Juga Telah Menyebutkan Upaya-upaya Untuk Meraih Kemajuan Itu Dalam Segi Rohani Sebagai Suatu Bisnis Atau Perdagangan Itu pun Juga Harus Diraih Maka Tentunya Ini merupakan Ujian Bagi orang-orang Yang beriman Di saat Di kanan Kiri Dihadapkan Dengan Kemajuan-kemajuan Duniawinya Dia juga Harus Memposisikan Harus Maju Dalam Kemajuan Rohaninya Allah Allah S.W.T. Berfirman A'udh Billahi Minash Shaitan Bismillah Rahman Rahim Ya Ayu Walladina Amanu Hal Adullukum Ala Tijarah Tunjikum Min Azab Alim Dalam Suas Ayat 11 Wahai Orang-orang Yang Beriman Mau Kamu Akan Tunjukkan Kepadamu Suatu Tawar Menawar Atau Jual Beli Yang dapat Menyelamatkan Kamu Dari Azab Yang Pedih Nah Jadi Pada Dasarnya Agama Juga Mengatur Bukan Berarti Bahwa Pemenuhan Hak-hak Allah S.W.T. Itu Meninggalkan Kepentingan Duniawi Akan Tetapi Dengan Adanya Kita Melakukan Aktivitas Atau Kegiatan Yang Sifatnya Duniawi Namun Di saat Waktu-waktu Pemenuhan Hak Allah S.W.T. Maka Semua Melebur Harus Mengutamakan Kepentingan Kepentingan Allah S.W.T. Pemirsa MTA Dimanapun Berada Hazrat Qalifatumasi Al-Khomis A.T. Bina S.W.T. Memberikan Nasihat Bagaimana Meluapkan Kebahagiaan Bahwa Satu abad Atau Seratus Tahun Jemaat Ahmadiyah Yang ada Di Jerman Maka Beliau Memberikan Nasihat Kepada Para Peserta Jasa Supaya Mementingkan Untuk Memuliakan Al-Quran Dengan Membaca Al-Quran Dengan Penuh Perhatian Mengutip Dalam Salah Satu Sabda Hazrat Masyum T.W.T. Perlakukanlah Al-Quran Dengan Penuh Perhatian Sebab Al-Quran Bukan Seperti Kitab-kitab Suci Agama-agama Terdahulu Hanya Menyajikan Kisah-kisah Belaka Al-Quran Menyajikan Dengan Cara Yang Lebih Intelektual Kisah-kisah Belaka Tidak Dapat Membuat Jalan Menuju Keselamatan Oleh Karena Itu Kita Harus Merenungkan Al-Quran Dengan Penuh Perhatian Sebab Isinya Penuh Dengan Cahaya Hikmah Pengetahuan Tanpa Kehidupan Yang Didasarkan Dengan Al-Quran Maka Tidak Akan Menegakkan Cahaya Di Dalam Kehidupannya Dan Kita Boleh Merasakan Dengan Kita Memperhatikan Dan Memahami Akan Al-Quran Maka Petunjuk Pentuk Allah S.W.T Dalam Kita Melaksanakan Kehidupan Kita Maka Allah Senantiasa Memberikan Petunjuk Di Dalamnya Dan Kalau Kita Lihat Dalam Sebuah Cerita Sebagaimana Seorang Harus Memperlakukan Al-Quran Dengan Penuh Perhatian Ini Diilustrasikan Sebagaimana Jika kita Melihat Seorang Nenek-nenek Yang Sudah Banyak Keterbatasannya Di saat Kita Melihat Ia Sedang Membaca Al-Quran Maka Tangan Yang Sudah Bergementar Atau Tangan Sudah Tidak Kuat Lagi Dengan Menunjuk Satu Kata Demi Kata Lisannya Yang Sudah Tidak Jelas Dia Baca Huruf Per Huruf Semua Organ Tubuh Yang Dia Miliki Dia Kerahkan Hanya Untuk Meraih Keriduan Allah Ta'ala Dalam Merangga Memuliakan Al-Quran Dan Kita Lihat Setiap Orang Yang Membaca Al-Quran Maka Akan Mendapatkan Kebaikan Setiap Hurufnya Apalagi Merundunginya Apalagi Melaksanakannya Daripada Perintah Perintah Allah Yang Tertera Di Dalam Al-Quran Maka Dari itu Huzur Menegaskan Kembali Jika Seseorang Banyak Masalah Di Dalam Kehidupannya Maka Cara yang Terbaik Adalah Dia Memfokuskan Memfokuskan Diri Untuk Mengambil Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Merenungi Isi Di dalam Al-Quran Dan Insyaallah Janji Allah S.W.T Akan Menemukan Jawaban-jawaban Dari setiap Masalah Yang Dia Sedang Hadapi Baik Pemirsa Dimanapun Berada Ini Menjadi Satu Tanggung jawab Kita Bersama Bukan Hanya Nasihat Ini Disampaikan Kepada Peserta Jalsah Yang Ada Di Jerman Akan Tetapi Nasihat Ini Juga Secara Langsung Diberikan Kepada Kita Dimana Permisah MTA Berada Kita Harus Memahami Maksud Dan Tujuan Daripada Diselenggarakan Jalsah Bahwa Tujuan Jalsah Adalah Untuk Peningatan Rohani Untuk Inkilabi Atau Perubahan Diri Kita Menuju Kepada Kedekatan Kita Kepada Allah Maka Tentunya Bahwa Nasihat Nasihat Azhar Qulifat Masih Ini Bisa Kita Renungkan Bersama Supaya Kita Menghiasi Dalam Kehidupan Ini Dengan Warna Warna Sebagaimana Dambaan Azhar Qulifat Masih Menjadi Hamba Ibadur Rohman Hamba Hamba Yang Dekat Dengan Allah Yang Senantiasa Dengan Totalitas Melaksanakan Seluruh Perintah-perintahnya Dan berupaya Dan berjuang Untuk menjauhi Segala Larangan-larangannya Baik Pemisa MTA Dimanapun Berada Insyaallah Pada Pembahasan Berikutnya Akan kita Lanjutkan Di Line Kesempatan Dan Pada Kesempatan Ini Pembahasan Kotbah Kita Cukup Sampai Disini Saya Hafiz Zura Mandanang Bersama Kru Yang Bertugas Mohon undur Diri Di Hadapan Anda Waakhiru Da'wana Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh